Kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta Tutorial Nah teman-teman di video kali ini disini saya mau coba aktifkan set edit ya Atau unlock set edit di Poco X6 Pro saya guys ya Karena ya teman-teman tau ya Kalau misalkan kita belum aktifkan untuk set editnya Kita tidak bisa akses di bagian global table ya Kalau kita coba add new setting Dia tidak bisa ada tulisan seperti ini Jadi kita harus masukkan kode yang ini ya Nanti di LADB Jadi disini saya akan coba aktifkan set edit ini menggunakan LADB guys Tanpa menggunakan PC ya Loh bang memang apa sih fungsinya set edit? Oke ini yang baru mampir ya ke channel ini Jadi set edit ini nanti supaya kita bisa aktifkan speed mode dan juga driver game ya Oke nah disini saya akan langsung saja ke tutorialnya guys Yang pertama teman-teman disini pastikan ya sudah login terlebih dahulu untuk di bagian akun Xiaomi nya guys Sudah login dan pastikan teman-teman juga disini sudah menggunakan kartu perdana ya kartu fisik disini Meskipun kartunya mati ya Tidak ada sinyalnya sudah tidak aktif Ini bisa asalkan disini itu ada SIM nya Kenapa? Karena ketika kita mau coba aktifkan di bagian sini guys ya Di bagian opsi pengembang Kemudian di bagian sini Debugging USB setelan keamanan Ini kalau misalkan tidak ada kartunya Kartu fisiknya ini tidak bakalan bisa aktif guys Dia error Seperti itu ya Sudah jelas ya guys ya Nah kemudian disini nanti kita akan memanfaatkan proses debugging near kabel ini guys Oke Nah langsung saja disini kita coba ke debugging near kabelnya Ini kita coba aktifkan Ini kita selalu ingatkan saja jaringannya ya Seperti ini Nah nanti kita akan gunakan sambungkan perangkat dengan kode penyambungan guys Nah disini kita langsung saja masuk ke dalam aplikasi LADB nya Nah kemudian disini kita coba buat ininya itu menjadi layar mengambang juga boleh Atau pakai yang seperti ini juga boleh guys Nah kemudian kita masuk lagi ke sini Nah kemudian disini sambungkan perangkat dengan kode Nah ini kita masukkan ke sini ya teman-teman Untuk kode penyambungan wifi kita masukkan ke sini Untuk port ini yang paling bawah nih ada 39881 ya Nah ini 38891 Kemudian untuk yang ini kita hapus dulu guys ya Kita coba lihat 792191 792 Kemudian 191 191 guys Nah kemudian langsung saja kita oke Boom Kita coba lihat apakah dia hello Oke disini enter firing kode violate unable to start firing silent Oke jadi disini masih error guys Nah kalau teman-teman mengalami seperti ini Ini ulangi ya teman-teman Ini batal Oke Kemudian untuk di bagian LADB nya Info aplikasi disini harus hapus data dulu Hapus cache dulu ya teman-teman seperti ini Baru disini kita masuk lagi ke dalam aplikasinya Nah kita coba ulangi guys Nah ya kita coba masukkan lagi disini Ini ada 488208 488208 Oke Kemudian portnya 46627 46627 Oke back Langsung saja kita oke Nah sekarang sudah ada tulisan hello world teman-teman ya Nah kalau sudah seperti ini Langsung saja kita masukkan kode yang ada tadi di set editnya Ini gampang banget lah Teman-teman saya sudah sering bahas banget disini ya Cuma disini saya kenapa buat videonya Biar teman-teman disini pengguna Poco X6 Pro itu yakin Kalau misalkan bisa guys Oke Nah disini langsung saja kita coba masukkan ya teman-teman PM ya Grand Ya seperti ini saya lupa lagi cuy Oke ini bisa kita keluarkan untuk di bagian sini ya Ini kita back saja Back saja yang penting sudah terkoneksi teman-teman ya Nah ini untuk debugging USB nya Kita masuk ke dalam aplikasi set edit Nah kemudian disini kita tinggal Sorry itu sistem sih bisa kalau sistem Ini ke global table guys Mana tadi Ini ya Ini kita kesini dulu Aduh ada apa bulit guys Nah ini ganti dulu ke global table Add new setting Nah baru kita disini masukkan guys Nah jadi kita bisa lihat dari sini Biar nggak salah nanti ya Untuk si kodenya Nah grand Kemudian by 4A Kemudian titik Set edit Ya 22 Kemudian ini pakai spasi Android Teman-teman seperti ini Kemudian titik Permision Ya Oke kemudian titik Besar semua Write Ya Write Kemudian underscore Secure Kemudian underscore Settings Pakai S guys Nah ini harus sama persis ya Dengan yang ada disini Kita coba lihat Ini setting Secure Write Permision Double S Kemudian Android Ini PM Grand By 4A Titik Set edit 22 Oke Kalau sudah teman-teman disini ya Kalau sudah kita langsung saja Enter Kalau misalkan nanti disini Enggak ada respon apa-apa Atau banyak tulisan seperti itu Itu berarti sudah Selesai Contoh seperti ini Kita langsung saja Enter Boom Nah dia tidak ada respon apa-apa disini Oke Ini tandanya sudah bisa Kita coba Akses untuk di bagian global table nya Ini kita back dulu aja Kita keluarkan semua dari Resen aplikasi ya guys ya Nah Untuk debugging Ininya Jangan dulu dikeluarkan teman-teman Oke Ini kita keluarkan dulu aja Untuk set edit nya Ntar Nah ini set edit nya Kita keluarkan dulu aja Dan sekarang kita coba Masuk lagi ke dalam Aplikasi set edit nya Dan kita coba Masuk ke dalam Global table Dan kita coba Add new setting Boom Sekarang sudah bisa Di global table Add new setting guys Ya Untuk tutorial aktifkan speed mode Saya sudah bahas juga Di channel ini Teman-teman bisa disimak aja Nanti di deskripsi Untuk link nya Yang pasti teman-teman Nanti di Untuk aktifin speed mode Itu adanya Di secure table Kemudian untuk aktifin Driver game Itu adanya di global table Nah kalau driver game Teman-teman bisa langsung saja Ke paling bawah Disitu ada yang namanya Update table ya Nah dari U Teman-teman ya Bisa lihat disini Ada update table Nah ada update table Disini untuk Kodenya kurang nih Harusnya ada update table Driver game Production In out Teman-teman Seperti itu ya Teman-teman Disimak aja tutorialnya Di deskripsi ya Untuk aktifkan driver game Ataupun untuk aktifkan speed mode Oke Jadi cukup jelas disini teman-teman ya Ini tutorial Full tutorial Dari awal sampai akhir Dari sebelumnya Tidak bisa kita akses Global table Dan sekarang sudah bisa akses Nah selanjutnya Kalau sudah semuanya bisa Teman-teman balik lagi Kedalam setting Jangan lupa dimatikan guys ya Langsung aja Ke bagian setelan tambahan Kemudian ke opsi pengembang Kemudian cari disini Yang proses debugging near kabel Nah ini kan ada Local host Ini langsung saja teman-teman Lupakan aja ya Matikan guys Nah ini Lupakan Matikan Ini matikan Kemudian Disini untuk debugging USB dan keamanannya Juga ini kita matikan guys Seperti itu ya Nah kalau sudah seperti ini Berarti sudah aman guys Ya sudah tidak ada Hal yang perlu dikhawatirkan lagi Jadi semuanya sudah dikeluarkan Dan sekarang tinggal kita aktifkan aja Speed mode Dan juga kalau mau Driver game Dan ya GPU setting Tapi ya di Poco X6 Pro GPU setting ya Udah aktif guys Mau apain gitu Kecuali mau di Off kan Kalau mau dimatikan Untuk GPU settingnya bisa Dengan menggunakan Set edit Tinggal dibuat aja Dari true ke false aja Untuk GPU tuner Underscore switch nya Oke Itu aja teman-teman Untuk di video kali ini Semoga jelas Dan bisa diaplikasikan Oke Sampai ketemu lagi Di video tutorial selanjutnya Oke Bisa cuy Poco X6 Pro Mantap Poco X6 Pro